Penampakan patung Bung Karno 500 juta rupiah dibuat asal-asalan, wajah tak mirip, pipinya jadi tembem. Penampakan patung Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno yang dibangun di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, berhasil mencuri perhatian. Pasalnya, patung yang masih dalam proses pembangunan itu dinilai tak mirip dengan wajah Bung Karno. Badan Bung Karno terlihat gemuk dan pipinya tembem. Seperti apa potretnya? Patung Bung Karno yang sama sekali tidak mirip dengan wajah asli sang proklamator menjadi viral. Pasalnya wajah patung justru mirip sebuah boneka. Badan Bung Karno terlihat gemuk dan pipinya tembem. Meski masih dalam tahap penyelesaian, pemerintah daerah setempat memintan kontraktor membongkar patung itu dan diganti yang baru. Patung itu tersebut didirikan di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Sumsel. Patung berdiri kawasan Bung Karno Sports Center di Jalan Lintas Kecamatan Banyuasin III, Banyuasin, Sumsel. Belum selesai pembangunan, namun wajah patung Bung Karno itu disebut tidak mirip dengan gambaran asli Insinyur Soekarno. Saking tidak miripnya, patung itu kemudian menyedot perhatian warga. Bahkan baju yang dikenakan patung itu juga terlihat besar sehingga tubuh Bung Karno menjadi lebih gemuk. Saya sudah melihat sekali saat lewat di Jalan Lintas, bentuk patungnya lucu. Beda dengan patung-patung Pak Karno yang sudah ada, bisa bandingkan dengan yang ada di internet. Jauh sekali perbedaannya, apalagi Kepala Presiden pertama ini terlihat kecil dari badannya, Ujarnando warga Kecamatan Banyuasin III yang ditemui saat melintas, Selasa, 19 September 2023. Selain bentuknya yang terlihat berbeda, pembangunan patung Bung Karno ini menelan anggaran senilai 500 juta rupiah. Dari pagu anggaran yang digelontorkan Put Kabupaten Banyuasin senilai 500 juta rupiah, namun dari harga pokok satuan tertera Rp 498.700.000. Data tersebut, ada pula harga penawaran dan harga terkoreksi senilai Rp 493.289.724,82. Di dalam data tersebut, juga ada harga negosiasi senilai Rp 489.9.390. Tanggapan Kadisput Banyuasin Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Banyuasin Ardi Arpani, mengaku memang ada perbedaan Tugu Bung Karno yang sedang dibangun. Pihaknya sudah mengecek langsung ke lokasi terkait pembangunan Tugu Bung Karno di Bung Karno Sports Center Banyuasin. Saya sudah bertanya, kalau kata pekerjanya ini belum selesai jadi belum bisa terlihat. Nanti, dilihat saja apakah sesuai dengan gambar yang diberikan atau tidak, katanya seperti dilansir kompas.com. Ketika disinggung mengenai tidak miripnya patung Bung Karno yang saat ini sedang dibangun, menurut Ardi Arpani pihaknya terus melakukan pengecekan agar pembuatan Tugu Bung Karno tidak melenceng dari gambar.